Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyebarkan informasi dari media online democracy.id dengan judul kritikan ajakan Padas 212 Nobar G30 SPKI Pak Ngabalin mengatakan film ini bisa menyesatkan banyak orang jadi nggak usah ajak-ajak Nobar demikian judulnya dari demokrasi.id demokrasi.id tenaga ahli utama kantor staff presiden atau KSP Bapak Ali Mukhtar Ngabalin menanggapi suruhan menonton film gerakan 30 September atau G30 SPKI pada Kamis 30 September 2021 malam yang di inisiasi PA-212 Bapak Ngabalin menuturkan seharusnya tak perlu menyuruhkan orang-orang untuk menonton film G30 SPKI pasalnya masyarakat saat ini dengan mudah mengakses informasi sendiri termasuk informasi tentang kegejaman tragedi G30 SPKI tak perlu pakai suruhan-suruhan sekarang kan pengetahuan ilmu semakin tercerahkan di tengah-tengah masyarakat dan setiap orang bisa mengakses informasi tentang kebenaran kejahatan dan kebedapan yang dilakukan oleh gerakan 30 September itu kan semakin terbuka dan nyata ujarnya saat dihubungi Kamis 30 September 2021 Pak Ngabalin kemudian mempertanyakan pesan atau kepentingan politik dari PA-212 yang menyerukan masyarakat untuk nonton film G30 SPKI menurutnya rakyat saat ini sudah mengetahui ada sejarah kegelam bangsa Indonesia yakni kekejaman dalam tragedi G30 SPKI sehingga pesan politik apa atau kepentingan politik apa yang hindak dan akan dilakukan itu PA-212 itu kan organisasi-organisasi yang kita tidak tidak tahu kan jadi biar saja tidak perlu pakai suruhan-suruhan rakyat tahu rakyat Indonesia ngerti tentang kebedapan G30 SPKI ucapnya Pak Ngabalin menuturkan terkait film G30 SPKI yang dituang yang ditayangkan diurang publik tentu menjadi hak publik namun kata Pak Ngabalin film tersebut masih menjadi produk kontra terkait fakta dan bukti-bukti yang dituangkan dari di dalam film bahwa film itu sendiri masih perbincangan juga di banyak kalangan terkait dengan fakta dan bukti-bukti dibuat didesain dalam suatu acara film itu lain hal ucap Pak Ngabalin Pak Ngabalin menekankan sejarah kegelam bangsa Indonesia terkait kebiadapan PKI merupakan sebuah fakta karena itu kata Pak Ngabalin film yang ditayangkan harus memberikan suatu pencerahan dan pendidikan bagi generasi baru tetapi yang pasti bahwa lagi kita bangsa Indonesia sejarah kelam bangsa Indonesia dengan kebiadapan yang dilakukan oleh komunis itu benar-benar adalah suatu fakta film itu harus bisa memberikan suatu pencerahan pencerahan dan pendidikan bukan menjadi suatu wadah baru atau yang selama ini membodohi publik ada fakta-fakta yang tertuan dalam catatan sejarah itu harus bisa menjadi pelajaran penting bagi generasi baru kata dia apalagi kalau film itu penuh dengan bumbu-bumbu aroma-aroma yang bisa menyesatkan banyak orang sambungnya disadur demokrasi dari atas suara di sini apalagi kalau film itu penuh dengan bumbu-bumbu aroma-aroma yang bisa menyusatkan banyak orang maksudnya gimana Pak Ngabalin ini ya ini ada kata-kata pengabalin yang terakhir diku baca dia disini nih yaitu apalagi kalau film itu penuh dengan bumbu-bumbu aroma-aroma yang bisa menyesatkan banyak orang sambungnya film yang mana dimasuk film G30 SPK nah makannya disini Hai film ini bisa menyusatkan banyak orang ya ini harus diklarifikasi betul oleh Pak Ngabalin ini maksudnya apa ya Hai apa maksudnya pengabalin bahwa film itu film ini menyesatkan Oh mungkin Pak Ngabalin bisa mengecek di ant kalau di film G30 SPK itu bagian mana yang menyesatkan ya mungkin Pak Ngabalin bisa kasih contoh jangan sampai Pak Ngabalin ini statementnya ini membuat produk kontra dan akhirnya muncul yang eh mungkin kata-kata yang kurang mantap ya mudah-mudahan pengabalin bisa mengklarifikasi di dalam film G30 SPK itu yang menyesatkan di 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 monit di monit keberapa yang mana ya kan mungkin bisa ditunjukkan biar masyarakat semakin tahu kalau memang di dalam film itu eh ada yang menyesatkan ya kan mudah-mudahan eh pengabalin bisa menunjukkan eh contoh video yang di bumbu-bumbuhi menyesatkan mungkin bisa menunjukkannya ya jadi tidak ada produk kontra film mana eh di G30 SPK itu yang kira-kira eh menit keberapa atau jam keberapa disitu ada yang di bumbu-bumbuhi menyesatkan ya kan biar masyarakat tidak Oh bingung yang jelas ini film G30 SPKi Oh dari dulu sampai sekarang tidak ada perubah beginilah ya kan itu termasuk saya saya taunya ini dan kalau memang ada yang disebut disitu di bumbu-bumbuhi yang sekiranya tidak sesuai fakta eh mungkin bisa ditunjukkan itu menit keberapa ya kan kalau memang ada Nah kalau tidak ada i bisa berbalik lagi nih pendapat pendapat warga pendapat netizen atau pendapat rakyat Indonesia ya kan yang jelas kita semua sudah ketahui bahwa peristiwa 65 itu adalah peristiwa sejarah dalam bangsa kita dimana disana sesama anak bangsa Indonesia ya sesama anak bangsa Indonesia Oh menjadi korban ya saling bak balas saling baku dendam ya dan saya lihat ini sampai hari ini dendam itu masih ada sampai sekarang jadi disini saya hanya bisa berpesan kepada sahabatku semuanya bahwa ayo tidak perlu lagi ada mau memunculkan lagi mau membangkitkan lagi PKI atau Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang di negeri kita yang ada di dalam TAP MPRS 1966 sekarang mari kita sibukkan diri siapapun kalian yang merasa jadi sebagai anak bangsa Indonesia warga negara Indonesia siapapun saya mengajak ayo Mari kita bersatu ya mulai membangun ekonomi dari kalangan keluarga kalangan tetangga kalangan RT RW sampai tingkat desa dan seterusnya kita ya harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bisa bersatu untuk membangun ekonomi negeri kita menuju bangsa yang betul-betul merdeka 100% jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabatku semuanya jika mau memberikan pendapat atau komentar di kolom channel ini atau di video ini tolong ya saya selalu berpesan tolong hindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung hinaan cacian makian merendahkan atau meremehkan ya berikanlah jawaban komentar sesuai dengan apa yang diketahui dan biarkanlah diskusi itu terjadi dan jika terjadi perbedaan pendapat ya silahkan ya berbeda pendapat karena bagi saya semakin banyak pendapat yang masuk itu insyaallah akan menjadi wawasan buat kita semua sebagai penambah wawasan ya ini saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila yang boleh berjalan Indonesia baik itu yang katanya disebut ideologi kiri lah ideologi kanan lah mungkin ada ideologi mutar-mutar lah udahlah nggak usah ideologi Pancasila kawan dan kita mari sibukkan bangkitkan bangsa Indonesia ya Mari kita pekikan lagi Hai pekikan Bung Tomo semangat Bung Tomo saya senang ini semangatnya Bung Tomo ya hari-hari Surabaya Mordeka Allah Akbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya hai hai